Oke ketemu lagi teman-teman di Subnautica Kita lanjutin ya di last episode guys Kita sudah mengunjungi fasilitasnya alien ya This is facility-nya alien Nah disitu kita mendapatkan informasi mengenai bakteri kara guys Yang ternyata kita juga terinfeksi Makanya sekarang objektif kita mencari vaksinnya gimana Ini gue udah di Cyclops Gue udah siapin semua yang diperlukan teman-teman Semua barang-barang yang diperlukan udah gue siapkan nih Ini juga gue bangun Modification station buat apa? Jadi gini Kalau kita baca lagi ya disini kemarin Lokasi dari fasilitasnya tuh di 1200 guys 1200 meter di bawah permukaan laut Tapi sekarang Cyclops kita cuma bisa 900 meter Makanya disini aku sediakan modification station Nanti kita bakal cari bahannya Dan upgrade ke MK2 Sekarang Cyclops kita ini menggunakan MK1 teman-teman Makanya cuma bisa sampai 900 meter doang Nah yang ini Kemudian barang-barang yang lain juga udah gue masukin guys Nih ada dua loker tambahan Tuh siapa tau diperlukan ya Aku juga taruh reactor rod siapa tau nanti kita mau bikin base di bawah sana Jadi sumbernya energinya dari reactor Sampai giginya Steleker pun gue bawa guys Kita gak tau ya apa yang akan kita perlukan tuh Pokoknya gue coba bawa aja sebanyak mungkin Dan random nih Random ya Dan ini makanan nih Masih penuh Gak kepake ternyata guys Karena kita kemarin tuh menggunakan ini loh Aku udah tambah dua lagi Jadinya kayak gini Dan yang paling penting guys Ini sesuai saran dari kalian ya Gue bakal bawa prawn sweet Jadi kita gak pake simot dulu guys Explore kali ini Kita coba menggunakan prawn sweet ya Oke langsung aja Kita bakal menuju kemana Kalian perhatikan guys Aku udah punya satu beacon baru tuh Disitu tempat masuknya tuh Ketempat kemarin Ini jalan yang kedua loh Kita gunakan jalan yang kedua ya Daripada menggunakan jalan yang kemarin Jauh banget guys Kita perlu ke itu Ke pulau yang kemarin ya Ketempat meriam kemarin Gue males Jadi kita kesini aja guys Gak terlalu jauh ya Itu dia guys 100 meter lagi Aku udah nyalain lampu gak sih Nah kan matikan lampunya tadi Lebih enak kayak gini guys Ternyata kalau pengen lebih mudah Kita memang harus gunakan sonar ya Nah kayak gini guys Jadi keliatan tuh Lebih jelas Lebih jelas Biar tidak nabrak ya Lihat guys Di jalur yang baru ini Gue menemukan ini loh tuh Tempat yang berbeda tuh Ada bangkai lagi Berbeda dari tempat yang kita temuin Nah disini juga ya Kalian bilang di ijo-ijo ini Itu ada nikel Oke sekarang kita coba ya guys Eh sebentar nabrak ya Aku harus kemana sih Kita lihat dulu Belok situ kah Aduh kena ini Kena crap ya Tuh crap tuh Distri kita mati guys Yaudah guys nanti dulu ya Kita Kita lari dulu dari sini Nyalakan prisa ya Dah cukup Kita cari tempat aman dulu Baru gue bakal coba explore Guys ini kan jalurnya dua nih Tuh bisa ke kanan Bisa ke kiri loh Aku harus kemana ya Ke kanan atau kiri Nanti dulu deh Kita keluar dulu ya Aku pengen ngecek Ada apa Di bawah sana Coba guys kita menyelam Menyelam dalam air ya Air dalam air Wait Wait Kenapa ini Oh Ini kayaknya beracun Lagi mana Oh pake pronsuit Pake pronsuit coba ya Pake pronsuit Pake pronsuit guys Ternyata ijo-ijo itu beracun Baru sadar Nih penuh nih ya Coba Oh betul Kita harus pake pronsuit Pantesan guys Ada bangkai ya Yang harus kita cari adalah Nickel Nickel ore Ini apa nih Tulang ya Bener guys Sulfur Ternyata ada di bawah sini Nah itu Yang klik kiri itu Untuk nambang ya Klik kanan tuh Gue pake grapple guys Liat Tuh pake grapple Eh itu apa tuh Oh bener guys Nickel guys Yaudah kita tambang aja ya Dan setau gue ini nambangnya cukup lama guys Jadi ditunggu dulu nih Tuh udah selesai Disini aku gak bisa ngeliat ya Soalnya dia dimasukin di inventory guys Di inventory nya pronsuit Lah terus kita harus ngambil yang sulfur tadi gimana Kayaknya gara-gara tangannya gak ada yang biasa guys Aku gak bisa ngambil Mau Yolo gak Nah gitu aja ya Gitu aja lah guys Gue males Mau naik Mau ganti tangannya Sulpur kayaknya agak susah guys Nih aku menemukan nickel lagi tuh Nih nickel lagi Yaudah lah ya Kita ambil dulu yang ada Tuh udah mentok guys Inventory nya Tuh race nya udah full Oh iya Ditambah ini ya Makanya jadi full Guys artinya kita udah bisa upgrade loh Udah bisa upgrade Coba ya kita liat dulu ya Yang menggunakan nickel Tuh cyclope modul Ke mk2 Udah bisa guys Kita ganti ya Aku perlu plastil Tenang kita punya plastil Aduh inventory nya full Hmm Kita harus ini dulu ya Full juga temen-temen Dimana nih Di bawah aja ya Kita manfaatkan locker yang di bawah sini Cukup mungkin ya Terus ambil plastil Satu aja Nah ini gimana guys Ketika gua cabut Kira-kira Wah Bakal berkurang gak ini kita ya Hull kita Karena kedalamannya kan nanti Melewati batas nih Ini 600 Kalo gua cabut Kayaknya gua perlu naik dulu deh guys Gua harus naik dulu nih Iya harus Harus naik dulu ya Naik dulu ya Oke 400 segini Udah cukup Sambil gua repair deh Bocor Liat guys Bocor Nah Aman ya Kita upgrade dulu Oke Langsung kita pasang Ini kira-kira Ke kedalaman berapa nih Tahannya 1300 Mantap guys Berarti udah bisa nih Eh Prone suite nya juga loh Harus kita upgrade Yang prone suite guys Gua belum bikin yang MK1 nya loh Udah bikin belum sih Ah betul Kocak guys Belum bikin kita Ini untuk upgrade Kita gak bisa bikin disini Wah yaudah gak apa-apa Yang penting Cyclops nya ya Saatnya repair-repair dulu Abis ini kita continue Harusnya udah gak ada lagi Kita bisa lanjut guys 100% Mantap Power masih 70 Masih cukup banyak Kita lanjutkan lagi ya Kedepan ya Oke Kita udah balik lagi Ketempat ini Gua pengen Kemana sekarang Guys Kita Kekiri lagi Yuk coba ya Kekiri nih Pokoknya Dieksplorin aja Oh iya Sebentar Sebentar Modul yang Cyclops Apakah udah Kisah kita bikin Guys Yang thermal Tuh perlu sulfur 2 Thermal Oke Thermal gak bisa Paling kalau mau bikin Yang ini ya Yaudah guys Kita cari dulu yuk 2 1 sulfur lagi ya Cari 1 sulfur Gua bakal cari 1 sulfur lagi Temen-temen Semoga ketemu Jadi kita punya ini Anti api nanti Gak kayak kemarin ya Matinya pake Fire extinguisher Aduh Lupa lagi ganti tangannya guys Kasih pake grapple kita Yaudah Gak apa-apa Nah ini nih Aku harus keluar Dan masuk Secepat mungkin ya Gak apa-apa Gitu dulu Aku bawa First end gak Oke bawa Tuh ada lagi guys Depan guys Oh ini nih Deket nih Malah lupa Bawa tangannya Jangan lama-lama ya Darah gue udah 50% guys Kesalahan besar Tidak menggunakan Tangan Wow Ada bangkai lagi Itu ghost leviathan guys Nah itu Nickel lagi ya Banyak banget nickel Ada gak Tambang sulfur Kayak gitu Kayaknya gue melihat Satu lagi Udah berapa guys Satu dua tiga Empat lima Udah lima nih Masuk Nah kita bisa bikin Fire Suffressing system Bikin dulu Ininya ya Aerogel Aerogel Satu disini Untung kan Gue bawa semua bahannya Gimana ya Disini ya Tuh Gue bawa semua guys Bahan-bahan yang kayak gini Jadi kita bisa dengan Santai eksplorasi Sambil crafting Oke Biar cyclops kita Makin GG Oh Aku harus tuker ya Waduh Tuker yang mana guys Yang ini kali ya Kita gak perlu Terlalu nge-repair Bisa nge-repair manual Nge-repair Prounsuitnya manual Aman Nah ini taruh sini aja nih Yuk kita lanjut Jangan lupa diisi darah Dan kita juga Ada first aid Hehehe Udah lengkap banget guys Cyclopsnya ini Lanjut ya Untuk tujuan kita itu Turun ke 1200 kan Nah kita perlu Eksplorasi Guys Adakah lagi Goa yang menuju Ke bawah Wah ini kita Menggunakan ini ya Nanti dikejar lagi Sama ini Sama Ghost Leviathan Tuh baru aja dibilang Udah ditabrak kita guys Atau gak ya Oh gak Kayaknya bener deh Kita harus Menggunakan yang slow Biar tidak menarik Perhatiannya si Leviathan Gak 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 ngaru guys Gak ngaru Gak ngaru Ini aku lempar ini ya Deploying decoy Diko nya tuh ditaruh dimana ya Ditaruh dimana guys Diko nya guys Kok gue gak Gak ngeliat tuh Gak tau lah Gak paham lah Kemana ya Kedepan kiri Sini ya Coba gunakan sonar Oh mentok guys Mentok 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 Disitu mentok Kita dari sana turun Artinya ke depan sini ya Banyak banget ikan yang nabrak Emang kocak ikan-ikan disini Kesitu ya Kita kesana ya BTW disini ada vulcano-vulcano Kayak gini guys Apakah disini Ngecharge cyclop nya ya Ketika kita punya Alat Alat Modul itu Nah belok sini harusnya nih Intinya kita harus Turun terus ya Tuh ada lagi kan vulcano kan Ada ruby Eh sebentar Ini ada kayak Coral baru nih Ada coral baru guys Kita harus Sambil explore ya Tuh tuh Bocor lagi tuh Gimana tadi bocornya Nah ini nih Oke Oh table coral Oke 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 Ternyata table coral doang Yuk kita lanjut lagi ya Ini baru berapa meter 700 ya Eh ini bangkai kemarin Gak sih guys Bentar Oh kita balik ke tempat Kemarin Kocak Nih liat nih Kita kemarin kan dari situ Bentar Gue muter dulu ya Atau mundur aja Mundur Nah bener Kesana Itu kan Balik ke Fasilitasnya Alien Ya kan Kita dari sana Oh Artinya tempat Yang belum kita explore Yaudah Kedepan guys Berarti guys Iya Harusnya kedepan Tapi bukan yang ke atas ya Nih Kalau kalian perhatikan Kita kemarin Pulang kesana Berarti kesini dong Yang belum di explore Nah gitu aja Berarti caranya ya Intinya kita mencari tempat Yang membuat kita terjun Lebih dalam guys Aku tandain Beaker aja kali ya Tandain dulu Tandain dulu Kita tandain dulu Tandain dulu guys Ada apa itu Pohon ya Kita lempar Beaker disini Namain 900 meter Plus plus Gitu aja kali 900 M Nah Harusnya itu Ke bawah 900 Jangan lupa Makan minum ya Oke Makan dulu Cukup Perjalanan Perjalanan dilanjutkan Guys Kira-kira guys Kita mau bikin Base gak disini Bahannya tuh Udah banyak banget kan Gue bawa Bisa nih Kalau mau bikin Base disini Oh Liat guys Ini beda lagi Warnanya Biru Nah ini Kayaknya Kalau kita bikin disini Aman guys Nih Cuma ada Jellyfish Jellyfish ini nih Jellyfish kan namanya Gak tau jellyfish apa ya Iya guys Apakah kita bikin Base disini Kita coba ya Gue pengen coba nih Nanti gue pengen Lihat di bawah situ Ada apa Yang jelas Harusnya Menggunakan Menggunakan Pronsuin gak sih Nah Kira-kira Ada item Apa disini Oh sebentar guys Pronsuit kita Tidak tahan Terhadap Kedalaman Lebih dari 900 meter Loh Wah Gimana Menurut kalian Yaudah Bikin base Ide nya gini Ide nya gini Kita bikin base Karena Untuk bikin Alatnya itu Harus dari ini guys Kalau gak salah Dari Konsol itu loh Nah Konsol yang ini Kita harus bikin konsol ini Oke Sudah diputuskan Kita bakal bikin base Satu disini Bahan yang diperlukan Apa ya Mungkin gue bakal Lihat-lihat dulu nih Pertama kita bikin ini Large room Ya kan Atau ini unpin dulu Large room Harusnya nanti Pintu Kemudian Power Untuk power Pakai yang mana guys Bioreaktor Atau nuklir Kayaknya Bio Bioreaktor Kemudian Konsol ya Konsolnya Oh konsol itu Di moonpool Di moonpool Guys Jadi harus bikin moonpool Moonpool Baru konsol Nah gitu ya Itu dia yang kita perlukan Untuk bikin base Untuk ada dua Ambil aja semua deh Kemudian titanium Quartz Quartz nya satu aja Terus Wiring kit Oke Wiring kit itu dari Dari silver Dari silver Ada silver Nih bikin dulu ya Bikin dulu ya Itu wiring kit Terus titanium Harus bikin titanium ingot Aduh full lagi Tidak bisa dijatuhkan guys Ambil Perlu Sepuluh ya Aduh penuh nih inventory nya Atau satu-satu deh Kita bikin kan dulu Beberapa bagiannya Toalnya inventory nya penuh Nah Bikin aja base disini Kalau kita perhatikan juga Cuma ada jellyfish jellyfish Large room Di atas ini ya guys Hehehe Nah Gitu aja lah ya Bebas aja ya Terus Pintu Tapi strength nya tadi Satu guys Kita perlu perkuat dulu Cara memperkuatnya itu Kalau gak menggunakan Bonesian Ya menggunakan Reinforce ini Nah ini nih Memperkuat Ininya ya Whole strength nya Sekarang delapan Cukup gak delapan Bikin satu lagi Kalau gak ditambah Ini bakal bocor Guys Pertama Power 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 reactor ya Atau mau bangun yang ini Aku udah bawa rod nya loh Tapi mahal guys Jangan lah ya Mahal mahal Abis ini kita bikin moon pool Nah itu dia Moon pool Dimana Disini Tuh Moon pool guys Minus 9 Langsung ya Baru bikin konsol Nah Dimana ya Disini ya Tuh Konsol ini Cuma bisa ditempel Disini Nanti Kita bikin ini Oh gak bisa bikin ya Gak ada power Bener juga Berarti aku balik lagi Ke atas Atau ini Ini aja nih Dia ambil nih Ambil 4 Masukin Wah kecil banget guys Tapi guys Yaudah Yaudah Aku ambil Bulbo 3 ya Masukin Bulbo Tuh Itu dia guys Nah Masalahnya sekarang guys Aku Perlu Plastil Plastil itu Perlu 10 Titanium Yang mana Sekarang Titanium ku Sisa 4 Tadi Ini Kalo gua Hancurin Bocor Bocor guys Jangan Jangan ya Gimana ya Caranya Mengakalin Biar Bisa Dapet 10 Titanium Oh Bisa Bisa Gua punya ide Gini Kita bikin Multi Purpose Rumah aja Guys Ini kegedean ya Oke Kalo gitu Gini Kita romok Sedikit Temen temen Kita bakal bikin Multi Purpose Room Aja Biarkan dia Bocor Balikin Semua Hancurin Tuh Kita gunakan Multi Purpose Room Aja Eh kok disitu Sorry Sorry Salah Tuh Bisa Bisa Minus Tiga Gak Apa Limpor Satu Kali Selesai Guys Bisa Bisa Guys Taruh lagi Bayar Redaktornya Oh ya Repair dulu ya Genggelam Ini guys Genggelam Dimana lagi Oh itu Sebenernya kita bisa bikin Power dari yang ini guys Udah terlanjur sih Aku gak bawa Magnetitnya Yaudah ya Pake yang ini lagi Bioreaktor lagi Sekarang saatnya kita bikin ini ya Kurang 1 rubi Aduh Oke Akhirnya bisa Cukup perjuangan ternyata ya Bikin base kedua ini guys Sederhana Tapi fungsional Tinggal kita masukin ke Pronsuitnya Terus gue bisa turun ke Dasar ini Nih Masukin ke sini Eits Sorry sorry Bukan situ Masukin ke sini 1300 meter Dan kita Sekarang Bisa Turun Dengan Aman Tuh Sekalian ya guys Nih Kita tambangin ya Sulfur Oh bukan Sulfur Uraninit Itu Sama ya Gue kira Sulfur guys Wah Uraninit Ternyata Aku perlu Sulfur Sama Litium nih Ada Litium Padahal disini Kita mencari Sulfur guys Dikasih Litium Dikasih Uraninit Ini gold nih Tuh Dikasih gold Oh lengkap guys Disini Kalau mau bikin base Udah cocok banget Berarti ya Aku turun disini Udah gue kelilingin Gak ada Sulfur Yaudah guys Kita kembali Ke tujuan awal Menurunin Ke 1200 ya Yang penting disini Yang penting disini Kita udah punya Base Kedua Dan jangan lupa Ditandain guys Bener 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 Kita tandain ya Biken ya Bikenku masih satu Abis ini Aku bakal bikin Biken lagi deh Lempar Namain Nih Outpost nih Di bagian Terdalam ya Terus kita bikin Biken Bisa gak gue bikin Biken lagi ya Itu perlu Copper satu sih Kalau gak salah Kocak bener Gak ada Copper guys Gak bisa ya Ya sudah Mau tidak mau nih Kita lanjutkan Harusnya ke depan sana ya Let's go Kita kembali lagi On track guys Nah Ikutin aja ya Harusnya ya Harusnya disini sih Nih Kita udah mencapai Pas banget ya 900 meteran guys Semoga disini Jalur yang bener Kayaknya bener guys Ini turun lagi Turun lagi gak sih Bener Ini turun nih Harusnya nih Coba gue gunakan Sonar lagi Nah Itu dia guys Turun ya Tuh Turun Bener Oke Jangan dinyalakan terus 51 tuh Udah 50% Bener guys Kita hampir seribu nih Satu kilo Di bawah air Cuy Liat Apa itu Oh warper Guys Bener Liat Ini merah Lava Apakah Mineral yang bernama Kianit yang biru itu disini guys Eh bentar kita kemana sih Nah ini nih Kesulitan di lapa nih Itu mentok Harusnya ke kanan ya Oh iya ke kanan Ke kanan Nah itu tuh Lebih jauh tuh Bener guys Kita harus menuju Lebih dalam kesana Seribu berapa 200 ya Nabrak Sorry Nah Apakah item Kayak gitu Coba gue kesitu ya Beruntungnya ya guys Ini kan Di lava nih Aku udah punya bajunya nih Baju yang anti panas tuh Kalian kesadar ya Gue udah pake Baju yang Anti panas Reinforce Suit Namanya Tuh Helmnya Untuk yang radiasi Radiasian Gue simpen disini guys Harusnya kita bisa dong Ke bawah Coba ya Tanpa menggunakan Prone suit Ya aku tadi mau ngapain ya Ah ini nih Cek ini dulu Hopper Wih Bagus ini Ambil dong Kita perlu banget Kaper guys Oh ini apa nih Ada yang menempel Sebentar Aduh diserang Warper kita Sorry Sabar ya Sabar ya Masuk 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 Lava Larva Oh Dia menyerap Batere Untung kita sadar Lebih cepet Kawat ini Mana dia Mana dia Bener guys Tersedot tuh Jadi 46 Gue naik dulu ya Kayaknya aku perlu naik kesini deh Atau mundur Mundur Nih disini Kita parkir disini Oke Sekarang Aku pengen ngambil Kapernya dulu Abis itu lanjut Kita ambil Kapernya dulu Dimana tadi Situ ya Oh itu Nah sini Loh Sini Loh Nah drill Loh Tinggal gak Lari dia ya Selesai Item yang paling penting Sudah kita dapatkan Kita lanjut lagi guys Dimana ya Fasilitasnya Kita belum menemukan loh Enak banget guys Pake grapple guys Walaupun slow ya Kita bisa pake grapple Nah Kayak gitu Lanjut Kita fokus 200 meter lagi Ke bawah Hati-hati ya Disini kita lewatin aja ya Atau dinyalain Perisai guys Nah kayak gitu Untuk menghidungin kita Dari larva-larva Tidak jelas itu Cukup Belok sini Belok sini Sudah lewat ya Coba sonar lagi Nah Apakah disini guys Belum ada Belum ada fasilitas Belum ada fasilitas Tuh ada sesuatu Di bawah Ah itu Itu apa guys Wait wait Aduh makin menarik Banyak banget Sesuatu yang baru Apakah itu Apakah itu Yanit Bisa jadi ya Mana tadi Eh Malah masuk Malah masuk Kocak Malah masuk sini guys Itu sulfur ya Gak tau guys Mantap Ini apa ya Oh ada titanium guys Nah ini berguna nih Untuk pulang ke base Nanti diambil Titanium ini Tapi Yang penting dulu ya Ini dulu nih Hehehe Sebentar Hampir aja kena Itu udah semua guys Tapi aku Udah penuh Inventorynya Balik dulu ya Aduh Udah mau rusak Pronsuitku Ini Jangan lupa Diambil dulu Tuh Cukup banyak ya Mantap gak tuh Ini Taruh disini Bisa Harusnya Disini Masih ada space Oke Guys Kita craftingnya Nanti aja ya Aduh Ada lagi Lagi guys Tidak sadar Oh iya Kita langsung bikin Modulnya dong Iya gak sih Iya gak sih guys Langsung bikin Modulnya Bener juga nih Untuk ngecharge Nah Hehehe Bisa ini guys Bentar Gue bakal Hilangkan dulu Tuh Kita perlu Wiring kit Wiring kit itu Perlu Perlu Silver ore Tuh Udah ada Silver ore Satu Itu wiring kitnya Yang ijo-ijo Itu apa ya Ijo-ijo apa guys Polianilin Polianilin Bikinnya Bikinnya dari Sini Terus Ke Sini Deep Deep Room Untung gue bawa juga Deep Room Cukup gak masalahnya Kita perlu Perlu Enam ya Satu Dua Tiga Empat Lima Aduh kurang guys Tapi di dekat besi itu ada loh Deep Room Gak bisa nih Udah Nanti deh Gak jadi guys Nanti dulu Wih Menarik banget bangunannya Nah Lihat guys Ada gua Ada gua Sebelum gue masuk ke gua Oh bener Baru aja mau bilang Kita kelilingi Ternyata itu Kayak Jalannya alien Bener guys Yaudah Kita masuk ke sini ya 15% Engine-nya matiin deh Kalaupun nanti abis Aku punya satu ini nih Semoga ini cukup Untuk balik ke Outpost ya Semoga Semoga cukup Eh pake ini guys Pake pronsuit lah Nah Eh jatuh 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 Kira-kira Kita bakal menemukan apa Sebentar Sebelum masuk Oh bawa ini Bawa purple tablet Jangan lupa ya Bawa purple tablet guys Itu sangat penting Ini boleh Terus jamurnya Balikin lagi deh Jamur Kurang satu jamurnya Makan juga Jangan lupa ya Mungkin gua bawa juga ini nih Minum nih Minum Makanan Tuh Purple tabletnya dimana Disini ya Kita dibawa Kayaknya gua tau diri bawah deh Sama purple tablet Nah ini guys Nah ini guys Bawa aja semuanya Let's go Kita masuk Semoga aman ya Nih nih Musung-musung kayak gini Kita drill aja guys Eh iya udah mau rusak ya Bentar 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 Nanti gua repair 3.000 tahun yang lalu 800-3.000 tahun yang lalu guys Formasi ini dibentuk Bener kah Kita harus kesini Ikutin jalan ini Ikutin jalan ini Bener guys Kalian perhatikan Mencari masalah Nih Di drill loh Ini lewatin aja lah Lewatin Lewatin Nanti meledak lagi Gawat kan Banyak banget itu Temennya si stalker Kita harus cari entrance ya Dimana entrancenya Oh itu Itu Udah keliatan Ini gak nyampe sih Grapplingnya Coba aja ya Gak nyampe kan Ya paling Kesini dulu nih Gak nyampe juga guys Wah lah Yaudah loncat dulu And then Nah Hehehe Tuh Untung kita bawa ini ya Purple tablet lagi Kira-kira ini apa guys Tablet biru Ada berbagai macam jenis Ada berbagai macam jenis Ini ditinggalin aja kali ya Ini apa guys Oh Untung kita bawa ini Weh weh Kenapa guys Come here to me Kita ketemu lagi sama Bayangan-bayangan hantu itu loh Nah Udah pas banget kita bawa prone suite Kira-kira dapat berapa ya Dapat 12 ya Banyak banget guys Kita tadi dari mana ya Oh ini bisa turun Guys Bisa turun Bisa naik Naik dulu deh Ada 3 jalan ya Kita dari sana kan Kesana Kesini Aduh Kemana dulu ya Yaudah lah kesini dulu guys Ini portal Insert ion cube Oh gitu Ternyata fungsinya ion cube itu apa Ini guys Nah Apakah bakal nyala Nyala guys Umbusan kemana ini kira-kira guys Bener Ini portal guys Coba gue liat Kita sekarang berada di Hmm Eh jauh sih Ini gak tau portal dimana ya Gue udah lupa soalnya guys Oh portal yang di ini Di tempatnya Senjata 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 Yap betul Di tempatnya senjata guys Ternyata tembus kesini Oke oke Aik lagi ya Mestinya senjata itu Nanti kita matiin Tapi bukan sekarang ya Karena kita masih terinfeksi Anda tunggu disitu Kita kesini Sekarang Gue siapin rival ya Nah Apa ini guys Oh Entrance kedua Oke Jadi bener Satu-satunya jalan itu adalah Ke bawah Bawa aja ya ini Ya gak bisa guys Gak bisa lewat Nah Nah Apa ini Apa ini Ada robot Sekian dulu yuk Alien robot Immobilize Enterton to ultra Oh Kita disuruh ambil Gimana cara ngambilnya ya Gunakan pisau gitu Lah malah Ilang Ilang guys Gak bisa kayaknya ya Yaudah lah Ada lagi Ion Cube Kita baca dulu ini Fossil Data Ada kuning Ada itu guys Nih gue masukin ya Sisa 2 Tabletnya ya Atau 1 Sisa 1 guys Sebelum itu Kita baca dulu yuk Terminal Data Fossil Data Ini menjelaskan Mengenai fossil-fossil Yang kita temuin Di ini ya guys Di Volcanic Rock ini ya Berkisar antara 10.000 sampai 1.000 tahun yang lalu Ya intinya gitu lah Sekarang kita Mau Dimana Mau kemana Ini diapain Alien Thermal Plant Oh Ini sumber power Mereka ya Nah Itu dia guys Alien Thermal Plant Power ini Fully automated Guys Katanya dia Memanfaatkan Vanas ya Oke Terus Kita harus Ngapain guys Primary Containment Facility Sana ya Terakhir ya Ternyata Selain lokasi 2 ini Ada Lokasi Utamanya guys Fasilitas utama Ion Power Data Coba kita baca Untuk yang Ion Data tadi Mengunlock Bateri Ion guys Kayaknya ini Bateri yang lebih canggih ya Nanti bisa kita bikin Artinya Sekarang satu lagi Primary Containment Facility Itu apa Kita baca dulu Jadi power yang dari Thermal Plant itu Didistribusikan ke Fasilitas lain Di planet ini guys Pertama Primary Containment Facility Dibangun di Goa-goa yang terbentuk Secara alami Terhubung di Cave ini South South East Maksudnya gimana nih South South East 1,4 kg Untuk lebih detailnya Disini ya Nih Lihat Ini fasilitas-fasilitas Yang menggunakan Power Ini menggunakan 5% Ini 10% guys Sanctuary Alpha Beta Kappa Guys Ini aku belum pernah Menemukan loh Ini senjata ya Sudah pernah kita temukan Disease Research Sudah kita temukan Primary Yang akan kita cari Artinya Yang belum kita temukan itu Dua ini nih Atau Arc Network itu Yang portal ya Berarti yang Sanctuary doang guys Yang belum pernah Gua temuin Sama yang akan kita cari Nanti Oke Begitu Ini gak bisa kita matiin ya Sepertinya Tidak bisa Yaudah Kalau gitu Sampai sini dulu Temen-temen Gameplay di Subnautica Kita satu lagi ya Menemukan Fasilitasnya Alien Artinya Next episode Kita bakal menuju Ke Fasilitas terakhir Yang disebut Disini Primary Containment Facility Temen-temen Kita lanjut lagi Di next video Sampai ketemu